Terima kasih. 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 kondisi semakin memanas dengan ucapan dari kuasa hukum Bapak Lukas NMB sendiri dan kami khawatir sebagai tokoh Papua juga disini khawatir bahwa pernyataan dari kuasa hukum dari Lukas NMB Stefanus Roy Renning ini akan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat di Papua Pak, kalau kemarin kan udah ngasih somasi ya kalau ngasih, tanggal 26 itu udah ada respon atau pernyataan dari pihak Lukas NMB ataupun dari Pak Roy Renning sendiri? Somasi kami sampaikan tanggal 24 September melalui tim kuasa hukum Lukas NMB, Alusius Renwarin kami serahkan langsung dan Pak Alusius juga sudah serahkan ke Pak Stefanus Renning pada tanggal 24 September 2022 namun di tanggal 25-nya justru membuat pernyataan kembali di perwakilan Papua bahwa penetapan tersangka Gubernur Lukas NMB itu karena politisasi atau kriminalisasi jadi tidak ada perubahan setelah di somasi pun juga tidak ada perubahan dan tidak ada etikat baik untuk mengklarifikasi dan tidak ada etikat baik juga untuk tidak mengulangi penyataan tersebut berarti ini pelaporan ini terkaitan dengan pencemaran nama baik atau pembohongan publik atau seperti apa? jadi begini, pelaporan ini terkait dengan pencemaran nama baik karena dilakukan melalui media elektronik jadi tadi dengan pasal 45 Undang-Undang ITE bahwa seseorang menyebarkan berita bohong melalui media elektronik Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!